Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin puding yang enak banget lembut tampilannya cantik seperti ini dan bikinnya sangat mudah ini bisa jadi ide jualan atau ide isian snack box ya Yuk Mari kita buat sama-sama yang pertama disini aku masukkan ini ada 60 gram gula pasir setengah bungkus agar agar ini ya warna putih sejumput garam Hai ini aku ukur dulu sampai tercampur rata kemudian disini aku masukkan ini ada 350 ml santan sedang kental ini aku ambil dari satu bungkus santan instan aku campur dengan air ya kalau teman-teman mau menggunakan santan dari kelapa asli itu juga boleh banget nih aku aduk lagi sampai tercampur rata kemudian aku masukkan satu butir telur sebelumnya ini aku kocok lepas dulu lalu aku masukkan ke sini ya untuk bikin puding lumut wajib banget ya untuk menggunakan telur telur ini aku masukkan seperempat sendok teh pasta vanila supaya enggak bau amis ya teman-teman ya lalu ini aku aduk lagi sampai semuanya ini tercampur rata kemudian ini aku masukkan sedikit pasta pandan pasta pandan secukupnya dan supaya lebih cantik aku beri warnanya ini pewarna coklat ya jadi supaya warnanya itu seperti pandan alami ini aku aduk lagi sampai tercampur rata setelah tercampur rata kemudian ini kemudian ini lanjut aku rebus kemudian ini aku lanjut rebus sehingga mendidih ya teman-teman ya kalau teman-teman mau hasil lumutnya ini puding lumutnya ini yang berumut banyak ini bisa kita aduk sering-sering ya kalau maunya yang lumutnya ini besar-besar itu jangan terlalu sering diaduk cukup dua sampai tiga kali saja kita aduk ya teman-teman ya ini aku mau lumut yang besar-besar hasilnya jadi aku jarang-jarang mengaduknya ya dan ini sudah mulai terbentuk ya teman-teman lumutnya ya sudah mulai agak mendidih juga ini aku aduk lagi dan kalau sudah mendidih seperti ini ini sudah terbentuk puding lumutnya dan ini bisa aku matikan aku tunggu dulu hingga uapnya sedikit hilang lalu disini aku sudah siapkan catakannya kemudian untuk puding lumutnya ini aku masukkan saja disini kira-kira setengah dari tinggi catakannya ya dan ini kita tunggu dulu hingga set atau sehingga mengeras ya selanjutnya disini aku masukkan ini ada setengah bungkus agar-agar ya warna putih 50 gram gula pasir ini aku aduk dulu sampai tercampur rata kemudian aku masukkan satu butir kuning telur ini aku aduk dulu untuk kuning telurnya ya aku beri kuning telur supaya nanti hasil budinya itu lebih lembut lalu ini aku masukkan 350 ml susu cair full cream ya aku aduk lagi susu cairnya ini boleh diganti dengan satu saset susu kantal manis kita tambahkan air sampai nilainya ini 350 ml ya kemudian ini aku masukkan seperempat sendok teh pasta vanila aku aduk lagi sampai tercampur rata untuk lebih cantik aku beri sedikit pewarna kuning muda ya aku aduk lagi semuanya sampai tercampur rata dan ini sudah siap untuk aku rebus kemudian ini aku lanjut rebus ya kita rebus sampai mendidih sambil aku aduk-aduk seperti ini kalau sudah mendidih kemudian aku kecilkan apinya ya teman-teman ya kemudian disini aku masukkan 50 gr margarin yang sudah aku cairkan kemudian ini aku aduk lagi sampai tercampur rata dan kita tunggu lagi hingga mendidih ya kalau sudah mendidih seperti ini kemudian ini aku matikan lalu ini aku tuangkan ke atas puding lumut yang sudah mengeras tadi ya teman-teman ya posisi sudah panas masih panas puding menteganya ini aku siramkan saja ke puding lumutnya ini ya untuk menuangkannya ini aku sampai batas dari bentuk motifnya ini ya teman-teman ya oke seperti ini dan ini aku tunggu dulu hingga benar-benar set atau mengeras ya dan ini kalau sudah mengeras bisa aku keluarkan untuk melakukan dari catakannya kita tekan saja seperti ini ya wow cantik banget ini aku tekan sedikit catakannya maka dia akan keluar dengan mudah bagaimana teman-teman mudah banget kan bikinya hasilnya cantik-cantik banget seperti ini ya ini bisa jadi ide jualan ataupun untuk ide isi yang snack box sangat enak banget ya rasanya juga lembut banget terima kasih yang sudah menonton video aku selamat mencoba Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati